Hai Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Isa Fendi di videoku kali ini saya akan membahas bunga mawar ya teman-teman hari ini saya mau share bagaimana membuat pupuk yang sangat murah meriah untuk bunga mawar nantinya tanaman bunga mawar kita akan tumbuh subur berbunga lebat rajin berbunga kemudian bunganya besar-besar mungkin kalian pernah mengalami waktu beli bunga mawar itu bunganya lebar-lebar kemudian bagus-bagus gitu ya namun setelah kita pindah di rumah bunganya menjadi mengecil atau bahkan tanaman bunga mawar kalian itu akan mati nah ini adalah salah satu cara biar bunga mawar kalian tetap bunganya lebar-lebar dan besar-besar ya bunga mawar saya juga lumayan besar kayak gini teman-teman meskipun ukurannya bukan jumbo tapi lumayan besar dibandingkan ya tidak terlalu kecil gitu ya maksud saya jadi ini saya menggunakan dari limbah dapur ya teman-teman ini lebih efektif lebih murah gratisan dan dan ibu-ibu ataupun bapak-bapak bisa mencari di dapur ya untuk bahan-bahan ini sangat murah meriah caranya cukup dari kulit bawang merah bawang putih kemudian direndam setelah berubah warna baru kita aplikasikan ke tanaman bisa disemprot kemudian bisa dikocorkan jadi kalau disemprot itu ke seluruh daun dahan dari ujung sampai bawah itu semua kita semprot kemudian bisa juga kita siramkan ke media teman-teman kita siramkan ke media biar nutrisinya nanti tercukupi kalian bisa menambahkan dengan satu butir telur atau kulitnya saja juga boleh kulitnya saja juga boleh digecek-gecek gitu ya kemudian airnya dicampurkan ini kemudian kita semprotkan ke sini ini nanti bukan untuk bunga mawar saja sebenarnya untuk tanaman hias yang lain juga bisa ya teman-teman tanaman hias seperti adenium kemudian finca atau bunga-bunga yang lain yang mengeluarkan bunga itu sangat bagus atau mungkin tanaman sayuran seperti lombok tomat itu juga bagus teman-teman kita aplikasikan seperti ini nanti bunganya banyak besar-besar tidak mudah rontok dan tentunya lebat ya untuk kulit-kulitnya yang sudah enggak terpakai biasanya kan sudah direndam itu kan kalau airnya sudah dipakai kan sudah enggak bisa dipakai lagi ya untuk kulitnya kulit-kulitnya itu bisa dicampurkan di media tanam teman-teman kita garuk-garuk kemudian kita bendem di situ nanti buat pupuk juga itu sangat bagus sekali untuk tanaman mawar kita saya sudah mempraktekkan dan hasilnya Alhamdulillah lumayan bagus ya teman-teman di setiap kuncup di setiap dari tunas-tunasnya itu membawa bakal kuncup bunga Nah seperti ini kalian bisa lihat ya teman-teman dan tanaman mawar saya itu tidak pernah berhenti berbunga jadi setiap dia nanti kering itu saya potong kemudian ada tunasnya sudah membawa bakal bunga lagi seperti itu dan seterusnya ya teman-teman bunganya juga besar-besar kalau bunganya kecil itu masih biasa karena biasanya kalau kalian baru beli itu kan masih stres ya teman-teman tapi kalau sudah menyesuaikan kemudian nutrisinya sudah tercukupi batangnya sudah besar-besar kayak gini batangnya semu nanti bunganya akan besar kembali kalian yang mengalami daun menguning kemudian rontok daun juga bisa dilakukan cara seperti ini ya teman-teman tinggal disemprotkan ke daun dan medianya nanti tumbuh tunas barunya dia akan subur-subur kemudian batangnya lebih gemuk ya lebih bongsor-bongsor kayak gini bakal tunasnya juga lebih besar kalau bakal tunasnya lebih besar nanti bunganya juga akan lebar kalian bisa lihat sendiri tanaman saya yang di sebelah sana-sana itu kan banyak mawarnya ya itu banyak yang bawa kunci bunga ini habis berbunga terus kemudian bawa bakal bunga baru seperti itu ya teman-teman seterusnya seperti itu jadi kalau sudah kering kayak gitu sudah saya potong nanti dia juga bakal bawa bunga lagi itu banyak sekali teman-teman jangan lupa untuk potnya atau medianya jangan terlalu sedikit jadi potnya ukurannya paling tidak ya 25 25 30 itu ya teman-teman nanti biar nutrisinya dia tercukupi kalau terlalu sedikit biasanya nanti kan untuk airnya sedang mudah kering jadi tanaman kita juga mudah layu tapi kalau potnya besar pedianya banyak nanti otomatis nutrisi dari tanaman kita tercukupi kemudian untuk bunganya bisa mekar lebih lama jadi nggak mudah rontok kemudian nggak mudah daunnya menguning itu nggak mudah kayak gitu ya temen-temen jadi temen-temen yang punya problema habis beli tanaman hias mawar kemudian berubah menjadi kecil itu jangan khawatir lagi yang terpenting adalah nutrisinya tercukupi kalau nutrisinya sudah tercukupi otomatis tanaman kita subur tanaman kita subur tanaman dari bunga-bunganya menjadi lebih subur bunganya lebat dan besar-besar ya itu otomatis kalau tanamannya kurang nutrisi otomatis bunganya akan kecil-kecil untuk melihat tanaman mawar kita subur atau enggak itu bisa dilihat dari tangkainya teman-teman kalau tangkainya ukurannya kecil-kecil nanti otomatis bunganya juga kecil berarti dia kurang nutrisi tapi kalau tangkainya bongsor-bongsor lebih gemuk gitu ya daripada ukuran biasanya nanti otomatis bawa bakal bunganya juga lebih besar dan itu artinya tanaman kita sudah subur seperti ini contohnya lebih bongsor ya teman-teman lebih bongsor seperti ini nanti bunganya juga lebar-lebar bandingkan kalau tanaman kita dengan tangkai yang kecil-kecil tangkai yang kecil-kecil otomatis bunganya juga kecil terus kalau tanaman mawar kita bolong-bolong bagaimana kak belum sampai mekar dia sudah bolong-bolong atau mungkin belum sampai mekar dia sudah jatuh duluan itu bagaimana nah itu kalau masalah bolong-bolong biasanya kan ada ulat atau ada belalang kita bisa semprot saja dengan pesticida ya teman-teman dengan obat belalang itu juga boleh ataupun dengan bikin sendiri dari nasi yang sudah basi itu ya bikin mol itu juga boleh pok ya pok nasi itu juga bisa atau bikin banyak pokoknya yang di youtube-youtube kan sudah ada di share cara-cara membuat itu ya membuat pesticida alami ini untuk membasmi belalang dan hama itu bisa dipraktekan juga ke tanaman kita jadi itu tadi adalah pupuk murah meriah untuk tanaman mawar kalian bisa mempraktekan ke tanaman kalian sendiri selamat mencoba semoga bermanfaat jangan mudah menyerah dan tetap semangat jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye bye sub indo by broth3rmax